Informasi selanjutnya nih Nih ASN lagi nih Pemerintah Kabupaten Solangun Tidak memberikan dampingan hukum Kepado ASN yang terlibat dengan kasus korupsi Nah kok bisa Sekta menjelaskan kasus korupsi yang tersandung Pado ASN saat ini masih dalam pengkajian Kopri Ini dia pantauan Bang Jek Terkait dugaan kasus penyimpangan Dana anggaran operasional COVID-19 tahun 2021 Beserta anggaran dana pengadaan peralatan Damkar tahun 2017 Tamrin selaku PLT Kadis Damkar tahun 2017 Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarulangun Dengan kerugian negara sebesar 400 juta rupiah Sementara kasus dugaan korupsi anggaran dana COVID-19 tahun 2021 Yang merugikan negara berkisar 2,3 miliar rupiah Hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan tim kejaksaan Kejari Sarulangun Sedikitnya 6 puskesmas telah dilakukan pemeriksaan Namun sampai saat ini Kejari belum mengumumkan adanya tersangka Dugaan korupsi dana operasional vaksin COVID-19 di tahun 2021 Menyikapi adanya ASN Sarulangun yang tersandung dugaan korupsi Sekda Sarulangun Endang Abdul Nasir angkat bicara Bahwa sebelumnya telah diingatkan agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku Dan tidak mengambil langkah di luar aturan Sejauh ini pemerintah sedang melakukan pengkajian Untuk bantuan hukum pada ASN yang tersandung korupsi Yaitu berarti kerja-kerja sesuai dengan aturan Sekecil apapun aturan ikuti Kalau kita dengan kerja sesuai aturan insya Allah mungkin tidak ada masalah Maksudnya dasar hukumnya apa Kebijakan macam mana, SOPnya macam mana Itu yang perlu Kadang-kadang kita ini kan mau cepat-cepat melangkai SOP Misalnya 1 sampai 6 Sarul kan lewat 4-5, langsung Itu contoh-contoh kecil Dan sudah diingatkan Pak Uji agar kita bekerja sesuai aturan Pemerintah belum mengambil langkah Untuk memberikan bantuan hukum kepada ASN Sarulangun Yang terjerat dengan kasus korupsi Namun pemerintah tetap melakukan pengkajian terhadap ASN yang tersandung korupsi Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!